Intro Saat berpatroli di perairan Asahan, Sumatera Utara Kamis malam lalu, petugas gabungan dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Satpol Air Polres Asahan menemukan kapal nelayan tanpa nama. Saat diamankan, diduga kapal tengah menunggu pergantian kapal untuk melanjutkan perjalanan. Dari dalam kapal, petugas mendapati 52 pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Seluruh pekerja migran kemudian dibawa ke Mapolres Asahan. Untuk bisa pergi ke Malaysia secara ilegal, pekerja mengaku mengeluarkan uang belasan juta rupiah. Saya suami saya sudah berapa? Sengah anak-anak sudah 15 juta. Belum tiga pesawatnya, sudah 20 juta. Itu pun dihutang. Tim melakukan pemeriksaan ditemukan 52 orang pekerja migran. yang tidak dilengkapi dokumen dan kapal yang mereka gunakan juga sama sekali tidak dilengkapi dokumen. Seorang nakoda kapal yang mengaku dibayar 5 juta rupiah dalam sekali perjalanan juga turut diamankan petugas. Polisi kini masih menyelidiki dan memburu agen penyalur pekerja migran ilegal tersebut. Sementara 52 pekerja, rencananya akan dikembalikan ke daerah asal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, INews, melaporkan. Selanjutnya informasi dari Sulawesi Selatan. Pemirsa seorang gadis di Makassar menderita luka bakar akibat siraman air keras. Korban disiram air keras saat kabur ketika akan diperkerjakan di sebuah tempat himburan malam di sidab Sulawesi Selatan. Gadis ini hanya bisa menahan sakit luka bakar di badannya. Hampir setengah badannya melepuh karena disiram air keras oleh terduga pelaku human trafficking di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini gadis berinisial RN ini pun dirawat di rumah sakit Kota Makassar. UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar pun mendatangi korban untuk meminta keterangan. Dari pengakuan korban, ia nyaris menjadi korban human trafficking yang rencananya dikirim ke Kabupaten Sidrab dalam waktu dekat. Ia dijanjikan bekerja di tempat hiburan malam dengan gaji tinggi. Namun sebelum dikirim, pelaku kabur dan disiram air keras. Selusuri dan kami tanyakan kronologis kejadian kepada keluarganya, ternyata di tempat itu telah berkumpul beberapa orang, anak di bawah umur yang berasal dari kota-kota lain selain Kota Makassar. Jadi kemungkinan besar ini memang motifnya adalah trafficking. Karena sempat anak ini akan dibawa ke Sidrab tapi digagangkan oleh pihak keluarganya. Polisi kini telah menyelidiki kasus dugaan human trafficking. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, YOL Yusufin, Ainews melaporkan. Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Jilacap, Jawa Tengah membongkar kasus investasi bodong berniliar miliaran rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan bonus uang belasan jutaan rupiah dan emas batangan kepada para korbannya. Kasus penipuan dengan kedok investasi bodong bukanlah cerita baru. Temuan terbaru dari Jilacap, Jawa Tengah pelaku dengan inisial TY berhasil menipu puluhan korban. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan bonus berupa uang belasan juta rupiah serta emas batangan. Syaratnya, para korban harus mampu merekrut tujuh orang dalam waktu satu tahun. Korban yang mendaftar sebagai member harus menyetorkan uang yang jumlahnya bervariasi mulai dari 20 juta hingga 70 juta rupiah. Selain menjanjikan bonus, pelaku juga menjanjikan akan mengembalikan uang setoran jika member tidak dapat mencapai target. Namun setelah satu tahun, para korban tidak menerima pengembalian uang. Total kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Investasi maksum gold ini menawarkan orang yang menyetorkan jumlah uang sebagai syarat untuk menjadi member. Nah, setelah menjadi member, dia akan mencari member lagi. Selama setahun harus mendapatkan member sebanyak tujuh orang. Bonusnya berapa sih, Pak? 16 juta. 16 juta? Iya. Kalau emas berapa? Ada satu gram, ada dua gram, ada tiga gram. Terima kasih. Bantu mereka masuk. Kalau dapat member? Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat, mereka masuk bantuan. Bantu atas saja. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini dengan melakukan penelusuran aliran uang. Pelaku terancam pasal 378 dan pasal 372 dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari Cilacep, Jawa Tengah, Herun Susanto, Ainews melaporkan. Seorang ibu jadi penadah pegadaian sepeda motor hasil curian. Pelaku dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara. 46 sepeda motor dijadikan barang bukti oleh Porres Semarang. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang gadai. Namun usaha ini melanggar aturan karena barang yang digadaikan diduga hasil curian karena tidak memiliki STNK. Tersangka mengaku telah menjalankan usaha bisnis pegadaian mandiri itu sejak 3 tahun lalu dengan menyediakan uang gadai sebesar 2 juta rupiah untuk setiap kendaraan roda 2. Jadi pengakuan dari penggadaian seperti itu ya? Ya, misalnya sendiri. Cuma mereka datang minta tolong. Saya inginnya nolong. Jadi dari motor dari mana saya juga nggak paham. itu kok bisa banyak banget motornya, pelanggannya. Ya, saya ada. Maksudnya bagi mereka itu saya sulang itu dilihat baik. Murah kejam. Makanya pada kerja semua. Akibat perbuatannya, pelaku MRT dijerat pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang tidak pinada pendadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Dan di situ perannya ada dari petugas politik sendiri, kemudian dari penggadaian, kemudian juga ada dari finance yang telah kita ambil keterangannya. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa telah kehilangan sepeda motor bisa mendatangi Polres Semarang dengan menyertakan bukti kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, Ainews melaporkan. Seorang wanita pengendara mobil tewas saat kendaraan yang dilajukannya menghantam beton pembatas tol Palembang, Lampung karena hilang kendali. Korban terpental sejauh 15 meter. Seorang wanita pengendara mobil meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Palembang, Lampung kilometer 362. Korban sempat terpental sejauh 15 meter dari dalam mobil yang kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikannya melaju kencang dan mencoba menghindari lubang sedalam 20 cm. Diduga hilang kendali, mobil korban kemudian menghantam beton pembatas jalan. Jadi, korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Jaset korban langsung dilarikan ke rumah sakit Hermina Jakabaring oleh petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas Polres Oganilir, Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, Ainews, melaporkan. Seorang nenek dan cucunya tewas akibat kebakaran rumah di Kampung Nanggung, Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kebakaran terjadi saat para korban tengah tertidur. Inilah prosesi pemakaman jenazah nenek Maria dan cucunya yang menjadi korban kebakaran yang menghanguskan rumah miliknya. di Kampung Nanggung, Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nenek berusia 65 tahun dan cucunya yang masih berusia 10 tahun ini dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kedua korban tidak bisa diselamatkan meskipun sudah berusaha ditolong warga. Sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri melalui pintu samping. Menurut tetangga, saat peristiwa berlangsung korban tengah tertidur. Kecamatan Jasinga sama neneknya itu emang udah tidur pulas. Terus si bapaknya belum lama ke kamar mandi tapi dia tiduran lagi. Waktu itu belum ada api. Tidak hanya menelan korban jiwa dan menghanguskan bangunan rumah, kebakaran juga menghanguskan dua unit motor serta barang berharga lainnya. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini sulit dipadamkan warga lantaran jauhnya lokasi dengan dinas pemadam kebakaran. Dari Bukor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan. Selanjutnya informasi dari Jakarta Pemirsa rumah berlantai 2 di Jalan Cilandak Bawah 2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan siang tadi Ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari sebuah sofa yang terbakar di lantai 1. Api menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Cilandak Bawah 2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Pembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan isi seluruh rumah. Diduga api berasal dari salah satu sofa yang terbakar di lantai 1, kemudian api merambat ke lantai 2. Menurut keterangan saksi, api tiba-tiba muncul dari lantai 1 rumah kemudian melalap habis hampir seluruh bangunan. Bukaan sementara baru terlihat ada sofa yang terbakar namun untuk kepastiannya itu belum bisa ditentukan dan mungkin masih proses dalam penyidikan. Api berasal dari sofa atau sofa itu dari mana atau pernah panas atau apa masih dalam proses penyidikan. api akan di lantai 1 dan merambat sampai kemudian 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sementara itu 8 unit mobil pemadang kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews, melaporkan. Pemirsa tenggelam dan hilang selama 3 hari bocah berusia 12 tahun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Informasi selengkarnya yang bisa kita berikut tetap lanjut sama kami.